hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada ya dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman ya bertemu kembali dengan channel saya petani sukses jalan-jalan ya oke teman-teman Bagaimana kabarnya mudah-mudahan sehat selalu tidak kekurangan suatu apapun dilimpahkan segala riskinya dimudahkan urusannya amin amin Ya Rabbal Alamin temen-temen ya eh masih setia ya ikuti video saya ya teman-teman saya lagi di eh pertanian ya di bidang pertanian penana panen timun suri emas ya teman-teman ya di daerah Morawah ya tepatnya di daerah desa Nehesliabing ya teman-teman ya mau seperti apa ya nanti kita mau lihat ya eh hasil dari panen timun suri ya nanti ketemu langsung sama Bapak petaninya ya teman-teman ya oke eh ngomong-ngomong mengenai eh timun suri ya teman-teman teman-teman ya eh biasanya eh timun suri ini dipanen pada waktu menjelang ramadhan ya teman-teman ya menjelang ramadhan ya sebaiknya seperti itu jadi dari hasilnya nanti harganya bagus ya bagus ya disitulah ya teman-teman ya ini sebentar lagi beberapa hari lagi kita udah mau ramadhan ya disitulah ya kita mau melihat ya seperti apa hasilnya timun suri emas ya oke teman-teman ya kita lanjut ya ini kebunnya ya teman-teman ya ini profil kebunnya teman-teman luas sekali ya diantara pohon pisang teman-temanku ya sobatku sobat petani ya dimanapun berada ini ya ini ditanam di selah-selah pohon pisang ya pohon pisang teman-teman ya ini semakin subur ya karena kondisi lembab ya otomatis kondisinya lembab tanamannya semakin bagus ya lembabannya terjaga oke ya teman-teman ya ini sudah pemanenan ya yang kedua ya teman-teman ya nih luar biasa nih rumah sekali teman-teman ya sampai ke sana ya teman-teman ya sekitar satu hetar teman-teman tanami timun suri ya yang hari ini kita mau melihat seperti apa ya panen timun suri emas ya oke ya kita masih lanjutkan lagi ya berkunjung ke petani timun suri emas ya teman-teman ini lagi memanen ya ini di siang hari udah teman-teman ya hidupnya jadi agak emisi panas karena mengejar waktu sudah harus cepat-cepat ini teman-teman ini kalau lambatkan mungkin ada banyak yang ada yang pecah ya risikonya seperti itu ya jadi kita mengejar waktu juga siap ya siap dipasarkan ya untuk hari ini ya untuk panen hari ini ya oke ya terus Pak kalau untuk pemanahan untuk pemasaran Pak mungkin eh di lokal Waho sini atau dibawa ke luar Waho bayah untuk layani yang di luar Waho Oh ini untuk kejamatan Waho sendiri kita juga bisa kirim ke perempuan ya kita siap ya siap kirim ke mana aja ya untuk merauh mungkin sudah penuh ya perempuan ya ya sekitar-kita diperau dan sanggata oke ya inilah eh motivatif iya iya Oh iya Pak ya ayah ini sudah mulai banyak permintaan ini untuk menyerang ramadhan tinggal beberapa hari dan terbukti lah seperti tahun-tahun yang lalu timun suri pemasarannya di bulan ramadhan ya khususnya ya ini luar biasa ya jadi sudah mulai ada permintaan ya tadi sebelum saya disini ada yang nelpon mesan timun suri ya oke teman-teman ya luar biasa ini masuk inovasi ya petani-petani muhara Waho mengembangkan pertaniannya ya bukan hanya sayur-sayur mayur ya juga sayur-sayur mayur seperti jenis terong kacang-kacang atau yang lain-lain ya ini motivasi musim-musim tertentu ya inovasi untuk musim-musim tertentu yang cocok dalam masa panennya ya ini yang terpenting itu ya jadi kita menanam kalau mungkin enggak tepat waktunya juga kurang kurang bagus ya hasilnya ya secara hasil secara nominalnya kurang bagus Oke ya sempat-sempat petani ya mungkin menjadi inspirasi ya inspirasi untuk petani-petani di seluruh nusantara ya khususnya Kalimantan ya Kalimantan Timur Guta Timur ya ini termasuk ide-ide Bagaimana ya menghasilkan sesuatu yang lebih ya petani bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dalam masa panennya ya kita tentukan waktunya tepatnya waktunya waktunya tepat untuk memanennya yang tentu saja itu harus diperhitungkan Oke teman-teman ya masih ya saya di tengah-tengah ini kebun timun suri emas ya teman-teman ya luar biasa ada emasnya ini lagi mas terhidup mas terhidup dulu minum-minum dulu mas ya terima kasih ya semangat mas ya wah ini kayaknya ini masnya kewalan ini cepat-cepat sudah mobil sudah di luar ini menunggu ini untuk dibawa ke pasar ya Oke teman-teman dimanapun berada ya kayak itu ya percobaan kita kali ini di kebun pertanian di muhalo di desa Nesliah ping ya Kecamatan warawawu Kabupaten Kota Timur ya mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat ya bermanfaat untuk terutama untuk sobat petani dimanapun berada inilah bentuk inovasi ya petani semangat lagi ya mengembangkan mengembangkan pertaniannya menghasilkan sesuatu yang lebih ya yang lebih ya ya untuk kesejahteraan kita untuk kesejahteraan kita pribadi masyarakat sekitarnya dan daerah kita ya tentunya ya petani maju masyarakatnya maju ya daerahnya maju tentu saja oke teman-teman ya saja dulu ya untuk saya terima kasih ya oke teman-teman ya kita mau melihat ya ini luasnya sekitar satu liter ya teman-teman ya udah dipanen dua kali ya untuk masa panennya teman-teman ya ini yang sudah dipanen tuh udah kelihatan bapak teman-teman ya timun suri emas ya cepet-cepet petani ya mungkin ini terbilang langkah ya untuk yang dimana waho ya petani-petani waho mungkin belum itu banyak itu banyak ya yang menanam ya untuk jenis timun suri emas ya timun suri emas ya ini jenisnya ya sobat nah ini besarnya seperti ini yuk yuk ya biasa ya teman-teman ya ini besar memang warnanya seperti emas ya teman-teman ya ya oke ini bentuknya ya teman-teman ada yang berbentuk benar ya teman-teman ya ya bervariasi ya untuk bentuk buahnya ya memang warnanya identik dengan warna emas walaupun masih muda juga sudah menggunakan seperti ini ya teman-teman ya oke teman-teman ini nanti berapa bulan masa panennya bisa dipanen ya ditanam sampai panen nanti berapa bulan kita mau tanya langsung ya sama bapaknya ya oke ya yang lain sudah di luar sana ditumpuk nanti tinggal ambil pakai mobil ya teman-teman ya oke gini asli-teman ya tulisnya lonjatnya lanjut saya iya iya pak dipanen pak ya sudah panen dua kali ini ya pak kemarin ya berapa berapa hari pak kemarin dipanen yang pertama oh seminggu sudah pak ya seminggu sekarang sudah dipanen lagi berarti 60 hari pak iya 60 hari jadi dari perawatan dari pertama tanam sampai ke panen masa 60 hari sudah panen pak ya pas pak ya ini momen-momen untuk puasa ya jadi perhitungannya disitu ya teman-teman ya menanam memperhitungkan waktu dan masa panennya otomatis sampai dimana nanti harganya bagus ya harganya ya kita mau mengejar harganya otomatis naik ya dari hari biasa ke hari ramadhan ya oke teman-teman ya ya di manapun berada ya ini ya sudah sudah dipasarkan ini ya ini sudah di pinggir jalan ya ini sebentar lagi ini akan di angkut ya ke tempat pemasaran ya di pasar-pasar ya oke teman-teman ya ini yang biasa ya sekali teman-teman ya karena hari ini yang di dalam juga masih banyak belum selesai ini belum selesai ini dibawa ke pinggir jalan sini ya kilo sementara satu satu bijinya ya satu bijinya sudah segini ya rata-rata satu kilo ya beratnya satu kilogram ya kita tinggal ngalihkan aja ya ya sobatku ya dimana pun berada ya ngalihkan aja itulah hasil ceripaya kita ya hasil usaha petani ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ya teman-teman ya wah ada yang besar lagi teman-teman ya ada yang bervariasi lagi ini jelas lebih jadi lebih dari satu kilo ya teman-teman ya nah nah ini ya teman-teman ya dimana pun ada berada ya ini risikonya ini kalau lambat ya teman-teman ya kalau terlalu masak mungkin bisa pecah ya teman-teman ya jadi harus tepat waktu ya kita usahakan tepat waktu ya jangan banyak yang ada rusak atau pecah ya teman-teman ini ada contoh-contohnya tadi seperti ini terlalu masak terlalu masak ya ya ini ada dikenasnya dikenas terlalu masak jadi dikenas pakai abis lah dia aman ya yang masuk sudah mulai retak ya oke oke nah biasanya teman-teman ya inilah hasil dari kerja keras ya kebetulan petani sayur di Marawaho ya oke kita lanjut ya kejangan kita melihat panen timun suhu emas ya di desa Nehesliah Beng ya kecamatan Marawaho kabupaten Kota Timur semoga menjadi inspirasi kita semua ya lebih semangat lagi semangat lagi ya untuk menanam siapa yang menanam bisa pasti kita manen oke ya ayo kita lanjut wah banyak sekali ini hasilnya ya hari ini pak ya sambil menunggu apa ya di pendaraan ini pak aman pak ini wah luar biasa ini wah nyaslinya hari ini ya 7 hari lagi bisa panen lagi pak ini sudah ada lagi pak ya ini tadi kita waktu waktunya sudah gak sempat ya waktunya gak sempat ya sudah ya sudah sore ya sudah luar biasa ya alhamdulillah ya panen lagi ini ya timun suri emas oke teman-teman ya itulah oke motivasi motivasi kita ya untuk pertani ya oke yo ya sobat pertani ya dimana berada ya inilah saya sekalian ini melihat hasil timun suri ya panen timun suri sekalian mau dimuat ya teman-teman ya mau dipasarkan ya mau dipasarkan ya di daerah Morawah Wajah ya ini Morawah Wajah sudah bisa menampung ya hasil pertanian ya oke gak perlu jauh-jauh di Morawah Wajah dari Kumbeng ya sudah bisa menampung ya sudah mati masyarakat Morawah Wajah sudah besar sekali ya perkembangannya ya teman-teman ya teman-teman ya sahabat pertani dimana berada inilah gak perlu keluar daerah cukup di Kumbeng Wahul ya apapun itu hasil pertanian kita sudah bisa menampung sendiri ya dalam arti pemasaran yang mudah ya mungkin itu aja ya teman-teman lanjut ya terima kasih oke teman-teman ya mungkin cukup sampai disini ya perjuan kita ya melihat langsung manen timun suri ya terjala Morawah Wajah mungkin undang-undang hidup saya kali ini dimanfaat untuk support-support pertanian dimanapun berada ya tetap semangat selalu ya semangat selalu ya berkreativitas inovasi inovasi ya untuk bidang pertanian ya semoga selalu menghasilkan sesuatu yang lebih yang lebih yang lebih mantap lagi ya oke itu aja ya salam cinta Indonesia satu Nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia Jaya bersatu kita duduk bercerai kita lupa bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa